Pasukan Amerika Serikat dan Perancis, yang juga merupakan bagian dari kelompok tempur NATO di Rumania, mengadakan latihan militer pada Kamis 9 Februari 2023 untuk menguji pertahanan sayap timur aliansi 30 negara itu. Latihan tempur bersama ini berlangsung di saat mendekati peringatan satu tahun invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Latihan digelar di lapangan pelatihan Laut Hitam di Capu Media, mulai dari 2 Februari hingga 10 Februari 2023. Di julugi Eagle Royal 23, latihan ini melibatkan sekitar 350 pasukan kelompok tempur multinasional yang berlatih menembak peluru tajam dari Heimers buatan Amerika Serikat. Heimers sendiri telah berhasil digunakan oleh militer Ukraina melawan Rusia. Jenderal Trikont Loko dari Perancis, yang memimpin kelompok tempur tersebut mengatakan bahwa tujuan dari latihan tersebut adalah untuk memperkuat prosedur umum dalam kelompok multinasional jika menghadapi skenario pertahanan yang nyata. The purpose of this exercise here, but also in Cinku, in Smardan area, is to train together and to reinforce our common procedures to be able to deploy. If any scenario happens, and we have to be in a real defensive scenario. Selain itu, Kementerian Pertahanan Rumania mengatakan bahwa tujuan dari latihan adalah untuk menguji interoperabilitas sistem artileri NATO dalam skenario pertahanan kolektif pasal 5 fiktif di wilayah Tenggara Aliansi. Terima kasih telah menonton!